Sejak dulu setelah merdeka, negara lain gak berani senggol Indonesia. Nah, apalagi di jaman Pak Harto, sosok yang selalu tegas termasuk saat pidato di forum internasional yang tetap menggunakan bahasa Indonesia. Apa ya alasan Pak Harto? Selengkapnya di 4 Menit Update. Nah, itu tadi salah satu momen pidato presiden kedua kita, Bapak Soeharto, di gedung putih Washington DC, Amerika Serikat. Tujuan kedatangan Bapak Soeharto ini untuk bertukar pikiran membahas perekonomian yang dengan jelas disampaikan dalam bahasa Indonesia. Eits, 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 ini semua bukan berarti Pak Harto gak bisa bahasa Inggris ya. Dari pengamatan Lieutenant General TNI Purnawirawan Suyono, yang pernah jadi ajudan Pak Harto, Bapak Soeharto dan Ibu Tin fasi lho berbahasa Inggris. Dalam percakapan resmi atau pas lagi hangout antar pemimpin negara. Sebenernya alasannya sangat sederhana, Bapak Soeharto bangga dan ingin membudayakan bahasa Indonesia. Komitmen dan nasionalisme yang dimiliki Pak Harto terhadap identitas bangsa Indonesia itu gak main-main. Beliau percaya banget bahwa bahasa itu alat penting untuk mengekspresikan identitas, kedaulatan, dan harga diri sebuah bangsa. Dari sinilah Pak Harto mau menegaskan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu bangsa yang merdeka dan punya martabat. Bahasa Indonesia beliau jadikan alat diplomasi soft power yang bisa meningkatkan simpati dan rasa menghormati. Menunjukkan betapa pentingnya membawa identitas bangsa yang membuat hubungan bilateral dengan negara lain menjadi lebih kokoh. Sikap Pak Harto di jaman itu berarti related banget ya sama Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang membahas bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Dan Presiden Soeharto lah jadi si paling konsisten memakai bahasa Indonesia. Kita jangan mau kalah dari negara lain yang memiliki rasa sangat bangga dengan bahasa nasionalnya sendiri. Seperti di Perancis, bahkan diplomat-diplomat asing yang bertugas di Perancis wajib banget belajar dan bisa bahasa Perancis. Ada juga Cina yang penduduknya pantang berbahasa selain bahasa Mandarin. Dan tau gak G-Friends, peluang bahasa Indonesia jadi bahasa lintas dunia tuh termasuk tinggi loh. Soalnya di luar negeri pun bahasa Indonesia mulai diminati. Setidaknya hingga 2017, udah ada 174 unit pusat bahasa Indonesia yang tersebar di 45 negara. Nah, dari Pak Harto kita belajar bahwa menggunakan bahasa nasional sendiri harus terus dilakukan untuk menunjukkan kedalatan bangsa Indonesia. Kita jangan sampai punya rasa minder kalau menggunakan bahasa Indonesia, karena ini penting bagi lambang dan identitas bangsa. Tentunya kita harus terus meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta Indonesia termasuk bahasanya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Bener gak G-Friends? Tulis pendapat kamu di kolom komentar yuk dan share ke semua temen kamu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kulkar nomor 4